Kondisi warga kampung Cetatah Desa Jayamekar, Kecamatan Padalarang mengeluhkan kualitas beras bantuan sosial yang kondisinya jelek, berbau, dan tidak layak makan. Namun pihak bulog mengklaim jika kondisi beras sangat baik saat keluar dari gudang bulog. Pihaknya menilai terdapat perbedaan cara penyimpanan di tiap rumah warga sehingga adanya keluhan tersebut. Inilah kondisi warga kampung Cetatah Desa Jayamekar pada Larang, Bandung Barat pada selasa kemarin yang membawa beras dalam bentuk karungan. Sejumlah warga di RT 02 RW 22 memperlihatkan beras yang didapati mereka dari hasil bantuan sosial dari pengurus RW sebanyak 10 kg dengan sebelumnya menyerahkan KTP dan KK. Warga mengaku sebagian besar 1 RW mendapatkan beras yang tidak layak dimakan seperti berwarna dan berbau. Kejadian seperti hampir terjadi di 1 RW meskipun ada juga warga yang mendapatkan kualitas beras yang bagus dan layak dimakan. Sementara itu menurut Yuliani Alzam, pemimpin cabang bulog Bandung, mengatakan beras keluar dari gudang sangat baik dan layak dikonsumsi, tidak ada masalah. Pihaknya menilai adanya perbedaan mekanisme penyimpanan di warga atau daerah setempat. Seperti yang Bapak lihat, kita lihat bersama bahwa beras yang masuk ke bulog itu sudah melalui standar. Standar dalam arti kami sudah memeriksa sesuai ketentuan dan ada ujilet. Jadi kami yakin bahwa beras yang kami salurkan itu sudah sesuai dengan kelayakan untuk disalurkan. Dan kualitasnya juga bisa saya akinkan ini adalah beras baru tahun 2021. Petugas yang mendistribusikan beras bantuan sosial langsung diterjunkan untuk memantau dan mengevaluasi beras yang tidak layak dikonsumsi tersebut. Bulog pun menyediakan retur barang 2x24 jam.